Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Raka Putra Kutama Wardana dari kelas 8D Di sini saya akan membahas tentang profil pahlawan kebangkitan nasional Yaitu Dr. Ernest Dowestaker Siapakah Ernest Dowestaker? Dr. Ernest Frankweis Eugene Dowestaker Atau umumnya dikenal dengan nama Dowestaker atau Dana Birja Adalah seorang pejuang keberdekaan dan pahlawan nasional Indonesia Ia adalah salah seorang pelatak dasar nasionalisme Indonesia di awal abad ke-20 Penulis yang kritis terhadap kebijakan pemerintah Kejajahan, Hindia, Belanda, wartawan, aktivis politik Serta penggagas nama Nusantara sebagai nama untuk Hindia-Belanda yang berdeka Setia Budi adalah salah satu dari tiga serangkai Kejuang kebergerakan kemerdekaan Indonesia Selain Dr. Gito Mangunkusumo dan Suwarti Surianika Kehidupan Ernest Dowestaker Dowestaker terlahir di Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 8 Oktober 1879 Ayahnya, August T. Henry Edward Dowestaker Adalah seorang agen di bank kelas kakap Netherlands Indies S. Comtobank August T. ayahnya memiliki darah Ah dari ayahnya Dan atau adik Edward Dowestaker Dan dari ibunya Lois Bosfeld Sementara itu Ibu Dowestaker, Louis Newman Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah dari pasangan Jerman-Jawa Dia terlahir sebagai anak ketiga dari empat bersaudara Dan keluarganya pun sering berpindah-pindah Saudaranya yang perempuan dan naki-naki Yakni Adeline dan Julius Terlahir sewaktu keluarga Dekar berada di Surabaya Dan adik laki-lakinya lahir di Mester Cornelis Batavia Sekarang dijadikan Jatimantara Jakarta Timur pada tahun 1883 Dari situ, keluarga Dekar berpindah lagi ke Pegangsaan Jakarta Pusat Dowestaker atau Danudirja menempuh pendidikan dasarnya di Pasuruan Pertama-tama, ia melanjutkan sekolahnya di Hogerseburger School Atau pendidikan menengah umum zaman Hindia Belanda Untuk orang Belanda Untuk orang Belanda, Eropa, dan elit ribumi di Surabaya Kemudian, ia berpindah ke Gymnasium Conning William Third School Atau AW3 Pendidikan menengah umum pertama yang berdiri di Batavia pada 15 September 1860 Setelah lulus sekolah, Dowestaker bekerja di perkabunan kopi sumber Juren di Malang Selama bekerja di sana, ia banyak melihat aksi perlakuan semena-mena yang dialami para pekerja kebut Melihat hal tersebut, Dowestaker pun seringkali berusaha membela mereka Tindakannya ini kemudian membuat dirinya kurang disukai oleh rekan-rekan kerjanya Konflik berlanjut antara Dowestaker dengan manajernya Yang mengakibatkan dirinya harus berpindah ke perkebunan tebu Baca harakan di keraksaan sebagai laboran Namun, lagi-lagi ia terlibat konflik dengan manajemennya Kali ini, prihal pembagian dirigasi untuk perkebunan tebu dan padi petani Akibatnya, ia pun dipecat Tiga Serangkai Tiga Serangkai adalah julukan untuk sebuah kelompok yang beranggotakan tiga orang pejuang kemerdekaan Indonesia Dowestaker banyak melihat keganjalan khususnya tentang diskriminasi Antara kaum keturunan Belanda dengan kaum Hindu Sejak saat itu, ia pun berusaha untuk menyadarkan masyarakat Indonesia Bahwa nasib mereka tidaklah ditentukan oleh pemerintah kolonial Guna menyebar luaskan pemikirannya, Dowestaker melakukan perjalanan di Pulau Jawa pada 15 tahun September sampai 3 Oktober 1912 Di sana, ia bertemu dengan Cipto Mangun Kusumo Salah seorang Salah seorang tokoh yang mendukung gerakannya Kemudian di Bandung, ia mendapat dukungan dari Suardi Surya Diningrat Atau Ki Hajar Dewantara Ketiga tokoh ini kemudian dikenal sebagai tiga serangkai Menganggur dan kematian mendadak ibunya Membuat Dowestaker memutuskan berangkat ke Afrika Selatan pada tahun 1899 Untuk ikut dalam perang air kedua melawan Inggris Ia bahkan menjadi warga negara Republik Transvaal Berapa bulan kemudian, kedua saudara laki-lakinya, Julius dan Guido menyusul Dowestaker tertangkap lalu dipenjara di suatu kamp di Ceylon Di sana, ia mulai dikenalan dengan sastra India Dan perlahan-lahan pemikirannya mulai terbuka Kan perlakuan tidak adil pemerintah kolonial India-Belanda terhadap warganya Dowestaker sering berkumpul dengan tokoh-tokoh pergerakan Karena rumahnya dibatahnya dekat dengan stofnya Saat Budi Utomo didirikan, Dowestaker juga menjadi salah satu berperan di dalamnya Namun, haluan pergerakan Budi Utomo terbatas hanya kepada kebudayaan Jawa Sehingga Dowestaker kurang mendapat rupa Terkait haluan pergerakan Budi Utomo ini juga sempat dikritik oleh Cipto Mangun Kusumo Dan menjadi sebab dokter itu keluar dari organisasi tersebut Berikutnya, Dowestaker, Cipto Mangun Kusumo, dan Suwaki Suryaningrat Mendirikan Indische Parti pada tahun 1912 Ini merupakan partai politik nasionalis pertama Yang menyuarakan kemerdekaan dan pembebasan wilayah India atau Indonesia Dari Belenggu, Belanda Indische Parti sangat populer Sehingga dalam waktu kurang dari satu tahun Sudah memiliki anggota lebih dari 5.000 orang Namun, pada tahun 1913 Indische Parti dibubarkan oleh pemerintah India Belanda Dowestaker dan Cipto Mangun Kusumo yang mengkritik kemenjaraan Suwaki Suryaningrat Atau Kiwak Hajar Dewantara pun turut kena imbas Tokoh tiga serangkai itu lantas dibuang ke Belanda Perjuangan pada masa revolusi Merdekaan dan akhir hayat Tak lama setelah kembali Ia segera terlibat dalam posisi-posisi penting di sisi Republik Indonesia Pertama-tama, ia menjabat sebagai menteri negara tanpa portofolio dalam kabinet Syahrir III Yang hanya bekerja dalam waktu hampir sembilan belan Selanjutnya, berturut-turut Ia menjadi anggota delegasi negosiasi dengan Belanda Konsultan dalam komite bidang keuangan Dan ekonomi di delegasi itu Anggota DPA, pengajar di Akademi Ilmu Politik Dan terakhir Sebagai kepala seksi penulisan sejarah atau historiografi Di bawah kementerian penerangan Di mata beberapa pejabat, Belanda ia dianggap komunis Meskipun ini sama sekali tidak benar Pada periode ini, The West Decker tinggal satu rumah dengan Soekarno Ia juga menempati salah satu rumah di Kaliurang Dan dari rumah di Kaliurang Di Kaliurang, inilah pada tanggal 21 Desember 1948 Ia diciduk tentara Belanda yang tiba dua hari sebelumnya di Yogyakarta dalam rangka aksi polisional Setelah diintrogasi, ia lalu dikirim ke Jakarta untuk diintrogasi kembali Tak lama kemudian, The West Decker dibebaskan karena kondisi fisiknya yang payah Dan setelah berjanji tak akan melibatkan diri dalam politik Ia dibawa ke Bandung atas permintaan Harumi kemudian menyusulnya ke Bandung Setelah renovasi, mereka lalu menempati rumah lama atau dijulukinya Jiwa Juwita di Lembang Di Bandung, ia terlibat kembali dengan aktivitas di Kesatrian Institut Kegiatannya yang lain adalah mengumpulkan material untuk penulisan autobiografiknya Dan merevisi buku sejarah tulisannya Ernest The West Decker wafat kini hari tanggal 28 Agustus 1950 Tertulis atau ditulis di batu nisannya tanggal 29 Agustus 1950 versi Van der Boer 2006 Dan dimakamkan di TMP Sikutra Bantu Bang harga Jasa The West Decker dalam perintisan kemerdekaan diekspresikan dalam banyak hal Di setiap kota besar dapat dijumpai jalan yang dinamakan menurut namanya Setiabudi Jalan Lembang di Bandung Utara Tempat rumahnya berkiri sekarang bernama Jalan Setiabudi Di Jakarta bahkan namanya dipakai sebagai nama suatu kecamatan Yakni Kecamatan Setiabudi di Jakarta Selatan Di Belanda, nama The West Decker juga dihormati sebagai orang yang berkiasa dalam menurutkan arah kolonialisme Meskipun hampir panjang hidupnya ia bersebrangan posisi politik dengan pemerintah kolonial Belanda Bahkan dituduh kemikian Demikian pembahasan saya Tentang Kebahlawan kebangkitan nasional Ernest The West Decker Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!